Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners apa kabar hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun VIP yang spesial bersama dengan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan yang akan membahas terkait bullying dan juga kekerasan di sekolah yang rupanya datanya meningkat drastis pada akhir-akhir ini. Nah Tribuners untuk membahas tema tersebut kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana atau DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan ada Ibu Hajah Andi Mirna SH yang sudah bersama kita pada hari ini. Kita sahabat terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Ilu. Seperti apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik dan juga Bu hari ini kita akan membahas terkait bullying dan juga kekerasan di sekolah. Katanya ini kita dapat informasi bahwa datanya cukup meningkat begitu Bu. Seperti apa mungkin kekerasan ataupun juga bullying yang terjadi di sekolah khususnya di Sulawesi Selatan? Ya sesuai data yang kami dapatkan ya dari Komisi Perlindungan Anak, KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia ya FGS SGS SGI kasus bullying itu menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dan ini data yang tercatat ya dari 2020, 2021 sampai 2022 ini ya ada sedikit peningkatan. Kalau di 2020 itu 119 kasus, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 53 kasus. Tetapi di tahun 2022 itu peningkatan kasusnya itu sangat besar sekali. Sekitar 226 kasus ini yang terdaftar, yang ada di dari hasil yang kita dapatkan dari KPAI. Baik. Dan juga data yang meningkat itu Bu, mungkin apakah juga dibarengi dengan apa penyebabnya begitu Bu? Apakah media sosial atau memang karena adanya pengaruh-pengaruh lingkungan dan lain sebagainya? Ya sebenarnya kasus bullying ini ya memang juga ada dampaknya ya dari media sosial, kemudian juga dari mungkin ya media-media seperti televisi yang sekarang kan Baik sinetron maupun film-film sekarang ini kan rata-rata itu ya kita lihat banyak yang ya di sekolah mereka bagaimana saling memfitnah, kemudian saling ada tindak-tindak kekerasan. Ini mungkin yang memang juga yang harus dibicarakan bersama dengan Komisi Penyaran Indonesia ya KPAI bagaimana mencegah untuk melihat apakah sinetron itu atau film-film yang akan diputar ya itu memang memberikan edukasi ke anak-anak sekolah ya. Ya karena ini memang kasus bullying ini biasanya yang terlaporkan itu ya yang terdata, yang terlaporkan itu yang terdata itu biasanya yang sudah dilaporkan ke polisian atau ke UPTPPA. Itu biasanya yang terdata tapi banyak juga kasus-kasus bullying itu yang diselesaikan di sekolah ya itu yang banyak didapatkan sekarang ini. Jadi yang terlapor saja yang biasanya dapat kita lihat datanya tapi yang misalnya yang diselesaikan di sekolah itu kan tidak terdata. Berarti secara data itu Bu, itu harusnya lebih banyak begitu ya Bu? Ya harusnya kan tiap ada kasus walaupun diselesaikan di sekolah itu kan terlaporkan. Tapi kan mungkin secara internal mereka sendiri yang menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Berarti bergantung juga pada berat atau tidaknya kasusnya gitu ya Bu? Mungkin ya atau ya mungkin ya ini juga mungkin berat atau tidaknya kalau misalnya kasusnya agak berat dan ya bisa mengancam nyawa korbannya itu mungkin yang ini. Tapi kalau misalnya semacam mungkin kekerasan secara verbal itu diselesaikan di dalam sekolah. Ini juga kita membahas terkait kekerasan mungkin boleh dijabarkan Ibu mungkin disini juga ada anak-anak sekolah yang lagi menonton begitu. Bentuk-bentuk kekerasan itu yang seperti apa saja jangan sampai ada teman-teman yang mengira ini hanya bercanda begitu. Ternyata ini adalah masuk jenis kekerasan yang tidak boleh dilakukan kepada teman di sekolah. Ya jadi jenis-jenis kekerasan itu ya termasuk sebenarnya mengejek teman itu termasuk kekerasan. Jadi mengejek atau apapun apalagi ada undang-undang TPKS ya tahun undang-undang nomor 12 tahun 2022 itu ya Memandang saja teman misalnya ya segerombolan lah anak laki-laki di situ terus dia memandang teman-temannya terus misalnya ilu ya Lewat terus disuit-suit atau tidak usah lah pakai suara tapi dilihat terus dari atas ke bawah terus ilu merasa Eh saya tidak nyaman itu sebenarnya kekerasan ya kan dianggap pelecehan ya Bahasa anak gaulnya sekarang di cut-keling gitu Ya gitu lah Di cie-ciein atau apa kalau lewat begitu padahal kan itu sebenarnya mengganggu kenyamanan apalagi kita sebagai perempuan ya Bu ya Oke baik dan juga Bu selain itu kan ada juga media sosial sekarang Nah ini ejek-ejekan sekarang itu bahkan merambah ke media sosial apakah juga itu termasuk dalam pengawasan? Termasuk juga sebenarnya di keadaan apalagi kan di sekolah sekarang ini kan sudah terbentuk kita apa ya ada kita minta untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TP2K ya di seluruh sekolah ya Jadi disitu ya guru BK kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK dan guru-guru punya peran masing-masing di dalam tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah TP2KS namanya Ya baik Bu ya dan juga ini akhir-akhir ini lagi viral Bu ini menyangkut juga terkait sosial dan juga ekonomi anak-anak di sekolah juga mungkin kita perlu edukasi kepada orangtua bahwa untuk memberikan anak-anak barang yang dibawa ke sekolah mungkin jangan sampai ini menimbulkan saling ejek begitu dengan teman-teman Ya inilah juga makanya orangtua juga itu harus di edukasi khusus untuk misalnya jangan membekali anaknya barang-barang yang mewah ke sekolah karena kan ekonomi seorang kan tidak sama ya semua ada mungkin yang apa ya di masyarakat merendah menengah sampai yang level yang ini ya Jadi ini mungkin juga bisa kepala sekolah atau guru-guru bagaimana memberikan pengertian atau edukasi ke orangtua murid untuk lebih ya yang biasa-biasa saja diperlihatkan kalau misalnya mau ya di luar sekolah boleh tapi kalau dibawa barangnya ke sekolah ini mungkin yang tidak mendidik ya jadi kalau dan inilah yang biasanya menimbulkan juga anak-anak berpikiran lain ya apalagi sekarang di ini sosial medik kan gampang sekali anak-anak ya apalagi anak perempuannya ya biasanya ada yang hal-hal yang tidak ingin kita inginkan yang terjadi karena ada juga aplikasi-aplikasi yang memang sebenarnya anak perempuan atau siapapun tidak boleh mengakses aplikasi itu tapi ya ini mereka dengan gampang ya karena tidak ada tidak diprotekkan ya ini yang yang memang yang harus betul-betul sekarang ini ya di zaman-zaman saya dulu sekolah kan tidak ada sosial media kemudian ya mungkin adek ilu mungkin sudah dapat karena kan kelahiran tahun 90 ke atas itu kan sudah apa ya genset ya anak-anak milenium itu sudah dapat tapi kan tidak se apa ya semudah seperti sekarang ini betul-betul ya makanya anak-anak sekarang anak-anak yang lahir ya di di tahun-tahun di abad ke-21 ya di tahun 2000-an lah ke atas ya tahun 2000-an ke atas itu ya mereka itu kalau punya masalah ya mereka tidak bisa karena tidak ditempa oleh alam untuk lebih kuat karena semua serba mudah dia dapat begitu dia dapat masalah ya banyak hal-hal yang dia bisa lakukan ya ini ini mungkin ya salah satu juga tantangannya kita orang tua bagaimana mendidik anak untuk mereka bisa bersaing kemudian bisa berapa ya bisa kuat ke depannya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin lebih kompleks daripada yang kita dapatkan yang lalu-lalu ya Baik Bu dari beberapa bentuk bullying dan juga kekerasan yang terjadi di sekolah mungkin dampak yang signifikan terjadi kepada anak-anak itu seperti apa Bu Apakah ini misalnya menimbulkan yang traumatis yang mereka bawa sampai besar dan akhirnya menimbulkan aktivitas yang berulang lagi misalnya bullying lagi itu seperti apa mungkin dampak-dampaknya jadi dampak bullying itu kan biasanya kalau misalnya dia tidak bisa melawan ya temannya di sekolah biasanya pulang ke rumah itu ya biasa karena depresi dia marah suka suka apa ya merusak ya di rumahnya karena di rumahnya kan tidak ada orang yang mungkin yang melawan dia ya jadi sampai di rumah dia lampiaskan kemarahan ini karena kalau dengan temannya dia tidak bisa jadi mungkin sampai di rumah atau di lingkungan sekitar rumahnya mungkin kemudian yang kedua itu ya bisa menurunkan prestasi akademik dari anak yang tadinya mungkin ya misalnya bisa lah misalnya bagus mengikuti pelajaran kemudian dia jadi malas ya jadi malas kemudian yang ketiga itu ya itu tadi mengalami cedera fisik apalagi kalau ya kalau misalnya apa ya verbal mungkin tapi kalau misalnya sudah berkelahi atau apa itu mengalami kekerasan cedera fisik dan itu bisa menimbulkan ya apa ya mungkin bisa melayang nyawa seseorang ya ya kemudian ya itu mengalami gangguan mental ya sekarang ya mungkin karena dia tapi nanti sampai dewasa itu bisa terbawa apalagi kalau mereka tidak ditangani dengan baik oleh psikolog atau konseler ini yang bisa terbawa sampai ke dewasanya nanti mungkin dia bisa jadi pelaku ya kalau sudah besar dan dia punya punya kekuatan dia bisa jadi pelaku bully juga jadi bukan bully lagi di sekolah tapi mungkin bully yang lebih besar ya bisa jadi apalah nanti kalau mereka dewasa nanti ya ternyata banyak juga begitu dampaknya ibu ya anak juga bisa jadi lebih temperamen begitu jadi dia tidak apa ya dia tidak percaya diri ya kalau di lingkungan orang luar tapi begitu dalam rumah dia mungkin karena dia tidak bisa lampiaskan di luar akhirnya pelampiasannya ke dalam rumah dan juga bu terkait penanganan di sekolah ini mungkin dari DP3 sendiri dengan para guru di sekolah ataupun tenaga pendidik di sekolah bentuk kolaborasinya seperti apa bu dalam mengawasi dan juga mendidik anak-anak apalagi genset sekarang kita tahu bagaimana rumitnya dan juga punya treatment tersendiri lah untuk mendidik genset ya jadi itu tadi kita berkolaborasi dengan tenaga-tenaga pendidik di sekolah karena kan kita juga ada namanya puspaga pusat pembelajaran keluarga jadi inilah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi maupun Kapaten Kota karena puspaga ini sudah terbentuk di 24 Kapaten Kota ya kalau kami di provinsi itu selalu melakukan roadshow ke sekolah-sekolah mulai dari paut kemudian SD SMP sampai ke perguruan tinggi kami melakukan roadshow ya beberapa misalnya program-program kegiatan kami contohnya pencegahan perkawinan anak kemudian kasus-kasus bully kemudian juga beberapa yang memang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada ini yang selalu kami lakukan jadi khusus untuk TP2KS yang di sekolah ini ini sudah sesuai dengan Permendikbut Ristek nomor 46 tahun 2023 ini yang kami sedang sosialisasikan sekarang ini kita kami sosialisasikan sekarang ini kami sosialisasikan untuk bagaimana pembentukan TP2KS di sekolah khususnya di satuan pendidikan ya biar artinya lebih dekat untuk dijangkau ya lebih dekat karena peran kepala sekolah, peran wakil kepala sekolah terus peran guru BK dan guru-guru yang lain sangat diharapkan di dalam di tim ini jadi memang masing-masing sekolah sekarang wajib membentuk TP2KS jadi di masing-masing sekolah bukan cuma SMPC tapi di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbut tadi baik, nah TP2KS ini sendiri Bu kalau di Sulawesi Selatan perkembangannya sudah seperti apa? apakah sudah mulai banyak terbentuk atau seperti apa? iya, kita mulai kan ini kita baru sosialisasi Permendikbutnya juga baru lahir kan kita ini 2023 baru ada juga di apa, ya baru selesai jadi kita sosialisasikan dulu dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun ke Paten Kota dan nanti kalau sudah terbentuk ya terbentuk TPKS itu pasti kita akan dengan kolaborasi dengan teman-teman dari satuan pendidikan kita akan lebih banyak lagi melakukan edukasi ke sekolah-sekolah kalau perlu juga ke orang tua murid khususnya misalnya di apa ya yang biasa persatuan orang tua murid yang ada di sekolah ya yang paling juga mungkin kita akan melakukan edukasi ya baik dan juga Bu, biasanya anak-anak korban kekerasan di sekolah ini ataupun juga korban bullying ini banyak yang takut untuk melapor begitu Bu mungkin Ibu bisa memberikan himbawan kepada teman-teman mungkin di sini ada yang sedang menyaksikan dan merasa mengalami kekerasan di sekolah ataupun bullying tapi takut melapor begitu karena takut semakin ditindas dan lain sebagainya ataupun juga bingung begitu mau lapor kemana boleh diarahkan? boleh, jadi tadi itu saya mengatakan kalau itu kan kita ada puspaga yaitu pusat pembelajaran keluarga itu yang melayanannya itu ya bisa juga terkait dengan apa ya hak-hak anak kemudian tempat tersedia tempat pembelajaran keluarga dan ini kalau misalnya dia belum baru mau apa ya karena pusat pembelajaran keluarga ini dia mau bertanya-tanya begitu boleh ya dia datang ke ini ada hotline nya juga nanti kami berikan ke teman-temannya khususnya khususnya teman-teman tribuners ini bisa ke sana ke puspaga tapi kalau sudah menjadi korban ya ini dia bisa mengadu ke UPTPPA ya dan di sekolah kan juga khususnya kita di di apa ya di provinsi ini ada namanya forum anak jadi forum anak ini sudah terbentuk mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai ke tingkat nasional ada forum anak jadi ini yang biasanya ini forum-forum anak ini yang banyak melakukan apa ya membantu kami khususnya di dinas DP3A untuk mendapatkan atau tahu korban-korban yang ada jadi kalau sudah biasa menjadi korban kami UPTPPA adalah melakukan penjangkauan ya kita lakukan penjangkauan dan ini ada petugasnya yang bisa langsung melakukan yang dilakukan atau menolong korban yang ada baik, nah juga terkait forum anak bu apakah di setiap sekolah diupayakan untuk ada salah satu siswa yang menjadi perwakilan forum anak agar dia ini bisa menjadi wakil dari teman-temannya yang misalnya merasa terkena bulia dan lain sebagainya iya, kalau di kabupaten kota ya mereka kan di forum anak ini hampir setiap tahun mereka merekrut anggota ya dan mereka juga melakukan sosialisasi ke teman-temannya jadi biasanya setiap sekolah itu ada perwakilan forum anak dan forum anak ini kita jadikan 2 P namanya pelompor dan pelapor jadi dia menjadi pelopor itu bagaimana dia memberikan edukasi ke teman-temannya kemudian mereka misalnya kan jadi tempat curhat ya karena biasanya kan anak-anak kalau itu tidak mau curhat ke orang tua tapi mereka lebih terbuka ke teman-temannya jadi kalau misalnya dia menjadi pelopor itu dia bisa mengedukasi temannya dan dia bisa membantu juga kami khususnya di DP3A jadi kalau dia sudah melapor ya itulah kita tindak lanjuti jadi memang peran-peran khususnya forum anak ini sangat baik dan sangat besar sekali membantu kami untuk menurunkan angka-angka kekerasan khususnya kekerasan terhadap anak bukan cuma di sekolah tapi di lungkangan luar juga dan juga bu terkait tadi kan kita sudah menyinggung bahwa anak-anak sekarang lebih nyaman untuk bercerita dengan temannya ataupun juga sahabat-sahabat yang tiap hari mereka temani nah mungkin kita perlu menegaskan juga bagaimana peran orang tua sekarang lebih harusnya lebih terbukakah dengan anak-anak lebih sering ngobrol dengan anak-anak atau seperti apa jangan sampai anak ini menutup diri dari orang tua padahal orang tua dan keluarga ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita ya memang harusnya begitu tapi kan sekarang di zaman era modern seperti ini kan kan kita duduk saja satu meja dengan anak itu jarang sekali kalau dulu-dulu kan jaman-jamannya kita ya saya lahiran jaman tahun 80-an mungkin masih kita dapat tahun 90-an itu kalau makan malam kita sama-sama orang tua ya semua anak-anak maghrib sudah harus ada dalam rumah sholat kemudian makan sama orang sekarang kan mana ada karena kan semua orang tua orang tua pulang dari kantor sibuk dengan jejetnya kemudian anaknya juga biasa juga kita satu meja contoh ya kita pergi makan sama-sama sekarang ya maksudnya ya kita pergi makan sama-sama di luar tapi kita sudah makan semua itu ambil handphonenya sibuk dengan handphone sendiri ya bu ya dulu kan kita ngobrolnya apa bagaimana ini tidak ada lagi jadi mungkin juga ya pengawasan orang tua edukasi orang tua juga yang harus kita dalam pelibatan orang tua dalam pola aswa anak ini yang sangat kita harapkan sekali sekarang apalagi di zaman kelahiran anak-anak 2020 sekarang ini begitu lahir orang tuanya mau ya misalnya ini ya ditaruh saja disitu HP di depannya anaknya dia main tiktok atau main apa berselancar di media sosial buat status di instagram ini kan semua sebenarnya bukan pola asuh yang bagus terus ya dan ada beberapa yang memang yang kita lihat sekarang ini anak-anak karena apa ya terlalu dijejali sama jejet akhirnya dia itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar ya makanya banyak sekarang anak-anak itu yang apa ya yang speech apa gitu yang nggak speech delay ya speech delay yang tidak bisa ngomong karena tidak pernah diajar berkomunikasi sama orang tuanya karena komunikasinya dengan handphone ya satu arah ya dikasih nonton youtube mulai dari pagi sampai nggak pernah lagi diajar apa-apa jadi ya itu itu yang menyebabkan juga banyak sekarang anak-anak yang jadi speech delay begitu dan akhirnya tertutup juga untuk anak tua ya ya jadi dia juga tidak bisa tidak bisa apa ya menyampaikan apa yang dia rasa bersosialisasi dengan bagus ya dia tidak begitu lihat orang banyak kaget ya karena itu tadi dia sudah merasa nyaman di dalam rumah tidak ada yang ganggu tidak ada yang apa ya jadi sosialisasinya anak itu menjadi berkurang ya ya baik bunda dan juga terkait kekerasan pada anak apalagi kita di DP3A ini concern juga membahas terkait perempuan nah mungkin perlindungan terhadap anak perempuan itu mungkin apakah ada bedanya dengan perlindungan terhadap anak laki-laki ataupun juga treatment kepada anak perempuan kita harus lebih ekstra hati-hati kalau ke perempuan dan lain sebagainya oh tidak tidak jadi kita itu tidak membeda-bedakan kalau anak ya kita tidak membeda-bedakan karena mereka masing-masing punya hak yang sama ya hak bersekolahnya ada hak mendapatkan untuk bermainnya ada ya jadi kita tidak membedakan cuman dan sekarang ini ya banyak kekerasan-kekerasan yang didapatkan bukan hanya di sekolah tapi dalam rumah sendiri ya jadi kita juga sekarang ini melakukan edukasi ya ke anak-anak yang mana maksudnya di dalam tubuhnya ini yang mana bisa disentuh iya betul dan yang mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ini yang harus kita edukasi sedih mungkin karena kan dulu kan kalau kita dititip sama kakek tak sama om sama sepupu kan kita aman sekarang ini belum tentu iya betul karena ini tadi ya dengan bebasnya kan orang nonton YouTube ya mungkin ya karena tidak ada yang lain yang bisa dan yang dianggap ini yang paling dekat dan bisa untuk melampiaskan ya Bu ya iya betul iya itu iya jadi banyak korban-korban kekerasan bukan dari luar yang melakukan tapi orang yang paling dekat yang di dalam lingkungan terkecil yang bisa yang ini iya baik dan itu juga menjadi kekhawatiran kita bersama ya Bu ya iya karena bahkan lingkungan terdekat kita saja kita sudah merasa tidak aman apalagi untuk melangkah keluar dan sekarang juga orang sudah banyak lebih individualis iya betul iya kalau dulu kan kita pulang pulang sekolah pulang kantor masih apa masih kita bergaul dengan tetangga-tangga yang sekitar sekarang tidak ada anak-anak kalau sekarang kita pulang tidak ada lagi anak-anak yang main di di halaman atau di luar rumah atau di jalan karena mereka sudah asyik semua dengan ya iya di dalam rumah nonton YouTube nonton apa ya itu mungkin iya baik nah juga terkait tayangan-tayangan ini yang sudah artinya anak-anak ini sudah dari sejak usia dini terpapar dengan tayangan-tayangan yang mungkin orang tua ngasih gadget kemudian ditinggal masak dan lain sebagainya dan mereka tidak bisa memfilter apa yang lewat di gadget itu nah mungkin seperti apa dampak yang buruk bagi anak-anak terkait itu iya banyak dampak buruknya yang ya itu tadi karena mungkin dia lihat kayak apa ya kalau dulu kan kita nggak pernah nonton namanya SmackDown sekarang kan anak-anak nontonnya SmackDown jadi ya apapun yang dia bisa lakukan dia ini karena tidak ada filter dari kita orang makanya itu juga ya pendampingan orang tua yang sangat kita harapkan sekali yang mana yang boleh dilakukan yang mana yang tidak boleh dilakukan karena kan harus kita mengatakan Oh ini karena berbahaya kamu tidak boleh lakukan ya karena yang kalau karena kan ini namanya olahraga bukan dipakai untuk misalnya membela diri atau apa ya menyakiti teman atau membuli teman tidak bisa dipakai itu kan olahraga makanya ya seperti olahraga seperti itu memang harus punya keahlian tersendiri ya jadi kalau memang mau disalurkan lebih baik ikut karate dan lain sebagainya ikut juga misalnya perkumpulan SmackDown atau apa namanya saya nggak ngerti ya ya itu juga ya seperti sekarang kan ada olahraga muatai ya muatai kan itu olahraga tapi kan kalau anak-anak lihat di apa ya di YouTube atau di Instagram atau di tiktok kan dia tidak tahu itu olahraga pada dia nggak oh ini mungkin bisa ditiru padahal itu olahraga pure olahraga jadi kalau memang dia adinya ke sini ya bahwa arahkan anaknya ke situ kalau talentanya memang kesana ya jadi betul-betul pendampingan orang tua yang sangat kami harapkan untuk mereka bagaimana nanti menjadi apa ya penerus bangsa yang ke depan karena kan kita mau bikin apa sekarang ini 2045 kita bercita-cita Indonesia emas 2030 kita bercita-cita Indonesia itu layak anak tapi kalau begini tidak tidak ada filter ya tidak ada edukasi orang tua tidak ada komunikasi yang baik dengan orang tua ya tidak ada perang tojok tidak membantu kita di melaksanakan perannya ya mungkin ini ya apa yang kita inginkan itu tidak bisa tapi mudah-mudahan dengan banyaknya juga sekarang perkumpulan-perkumpulan orang tua yang memang bisa mengedukasi anak kemudian banyaknya juga apa ya sekolah-sekolah sekarang yang memberikan ajaran yang sangat bagus kembali ke tata kerama etika kemudian agama ini bisa apa ya meminimalisir kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekolah baik dan seharusnya memang kita semua harus berkolaborasi ya ini bukan tanggung jawab dari DP3 saja tapi keluarga kemudian teman-teman dan orang-orang sekitar juga sama-sama begitu makanya kolaborasinya itu bukan cuma DP3 ada pemerintah pemerintah tidak bisa menangani sendiri tapi harus ya ada unsur pentahelix di dalamnya jadi ada media juga yang bisa bantu kami melakukan sosialisasi seperti ini tribun yang yang melakukan wawancara dengan saya ini sangat sangat berterima kasih sekali karena tribun ini saya bisa menyapa seluruh tribuners yang ada baik di Sulusal maupun di seluruh Indonesia bagaimana caranya saya mensosialisasikan ya pencegahan bullying di sekolah kemudian juga ada unsur-unsur dari peruburan tinggi kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat ada juga dunia usaha paling tidak dunia usaha ini media sebenarnya yang kalau paling tidak bisa meminimalisir ya ya apa yang apa ya potensi-potensi atau produksi-produksi baik sinetron filmnya yang yang tidak mengarah ke kekerasan ya ya itu juga dan itu ada pemerintah juga di dalamnya ya jadinya kolaborasi pentahelix iya pentahelix yang sangat diharapkan karena kalau pemerintah saya sendiri tidak bisa karena kami juga tidak bisa langsung sampai turun langsung ke desa-desa karena sementara yang banyak terjadi ini kan bukan di perkotaan agak tapi yang dilihat kan edukasi disana kan masih sangat minim sekali dan mereka belum tahu orang tua mungkin anaknya oh anak saya main handphone oh mungkin dah lagi belajar karena kan kita sebenarnya ini sebebas ini kita menggunakan media kan kita kemarin ada masa pandemi belajar online terus anak-anak kalau misalnya tidak punya uang untuk beli kuota itulah kemarin juga banyak tinggi kekerasan-kekerasan tinggi juga apa karena ya di masa pandemi semua serba tidak bisa kita beraktifitas sementara kita mau beli anak-anak harus dibekali untuk belajar beli kuota ya akhirnya banyaklah kekerasan-kekerasan yang terjadi ya itu juga dan salah satu pengaruhnya memang seperti itu ya Bu artinya media sosial ini betul-betul besar dampaknya kepada anak-anak juga makanya juga makanya dalam bermedia sosial itu ada yang kita katakan kalau kita pintar-pintar mengelola medsos itu bisa menjadi salah satu penghasilan yang besar ya contoh kita lihat ya Atta Halilintar siapa yang menyangka Atta Halilintar itu kan kemarin kita lihat dia baru tamat tamat SMA kayaknya dia putus sekolah kemudian dia juga dari keluarga dulunya keluarga tidak mampu tapi dia pintar mengelola medsos akhirnya sekarang dia ya menjadi pabrik uang ya dan kalau bisa mungkin kita bisa katakan uangnya kita tidak tahu berapa serinya ya ya karena biar biar anaknya lagi makan lagi apa semua dibuatkan dalam bentuk itu kan bisa jadi penghasilan tapi kalau kita tidak cerdas menggunakan medsos nah itulah yang akan menjerumuskan kita makanya anak-anak sekarang betul-betul harus kita didik bagaimana mereka cerdas bermedsos dan menghasilkan penghasilan yang banyak daripada dia cuman menghabiskan saja kuota tidak ada yang dihasilkan dan juga apalagi sekarang kalau misalnya sekedar nonton ya masih kita katakan wajar tapi kalau sudah menyebarkan ujaran kebencian di medsos apalagi sudah membenci temannya dan lain sebagainya itu juga menjadi dampak yang sangat buruk bagi anak-anak dalam menggunakan medsos kalau bisa diarahkan mungkin jiwa entrepreneur-nya anak-anak bisa ditumbuhkan melalui e-commerce misalnya jualan di media sosial dan lain sebagainya itu kan sudah menjadi bentuk pendidikan bagi anak juga ya Bu? saya lihat seperti sekarang ini banyak tiktok-tiktok anak-anak yang masih kecil-kecil tapi karena lucu-lucu akhirnya orang semua pada follow kemudian nonton banyak sekarang anak-anak kecil itu yang jadi public figure itu karena memang dia mengelola medsosnya itu dengan baik dengan bijak ya Bu ya baik dan juga Bu terkait kekerasan di sekolah ini kan juga bukan hanya terjadi di SD maupun SMP tapi SMA bahkan di tingkat perguruan tinggi juga masih ada data yang kita dapatkan nah biasanya kalau di tingkat SMA dan perguruan tinggi itu senioritas sih Bu yang terjadi misalnya kalau anak SMA yang kelas 1 nggak boleh lewat di koridor kelas 2 dan kelas 3 dan lain sebagainya seperti apa mungkin Bu terkait senioritas ini? ya ini juga yang harus ya guru-guru lah yang paling tidak paling di satuan pendidikan ini yang harus memberikan edukasi ke anak muridnya jadi tidak boleh ada senioritas kemudian ya itu tadi tapi jangan lagi ada misalnya anak mabah yang baru melakukan kegiatan senioritas itu melakukan kegiatan yang memang bisa mengancam dan membahayakan jiwa juniornya ini yang harus kita jadi memang kita juga ada ada apa ya kerjasama juga dengan perguruan tinggi ya ada juga disana satuan yang memang menangani khusus untuk korban-korban kekerasan di seluruh perguruan tinggi jadi di UNHAS itu ada di UIN ada di UNM ada semua sekarang apa ya universitas sudah ada juga apa ya semacam apa ya tim untuk pencegahan kekerasan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus-kampus baik dan juga itu bukan hanya kekerasan misalnya yang bullying tapi juga sudah merabah kekerasan seksual iya betul semua semua ditangani kekerasan seksual yang ada di undang-undang 12 tahun 2020 itu semua ditangani baik di sekolah maupun di kampus kalau di kampus sendiri Bu kita juga sudah sering melihat berita yang berseliwaran bahwa gara-gara senioritas gara-gara mungkin misalnya kaderisas yang berlebihan sampai ada yang meninggal karena kecapek dan lain sebagainya itu mungkin tanggapannya seperti apa Bu? ya itu juga ya itu juga yang menjadi salah satu perhatian kami ya di DP3A makanya kalau membuat satu kegiatan ya perhatikanlah kegiatan-kegiatan itu yang memang betul-betul memberikan edukasi bukan mencelakai jiwa seseorang bukan apa ya mungkin ya mau diberikan semacam sangsi tapi jangan yang terlalu berlebihan yang biasa-biasa saja ya karena kan namanya yuk kita mengkader ya kalau misalnya pengkaderannya sangat bagus pasti kita akan melakukan tapi kalau misalnya terlalu keras ya ini menjadi salah satu apa ya ya pemicu misalnya karena dia di kerasi tahun ini tahun depan ada juniornya lagi yang mengerasnya ini ya ini yang tidak bisa berlangsung jadi memang harus diputuskan mata rantainya ini juga perlu kita sampaikan kepada teman-teman apalagi kemarin beberapa kasus itu terjadi di Sulawesi Selatan di kota Makassar khususnya dan semoga itu tidak terulang kembali karena sekarang ada banyak sekali hal yang kreatif yang bisa kita jadikan bentuk pendidikan begitu apalagi kepada mabah nah mabah-mabah sekarang kan jensi begitu ya mereka lebih kreatif begitu nah mungkin bu kalau ibu melihat jensi sendiri ini kan mereka lebih kreatif dan bahkan kadang lebih pintar daripada kita yang sudah lebih tua dari mereka mungkin seperti apa menghadapi jensi ini ya itulah makanya jensi ini juga kita harus arahkan karena kalau misalnya kita tidak arahkan ke hal-hal yang baik pastikan akan jadi betul-betul pengawasannya kemudian pengawasan orang tua kemudian pola hasil orang tua dan teman-teman dan lingkungan sekitarnya itu harus kita sama-sama makanya tadi saya katakan bukan saja kami pemerintah atau sekolah yang melakukan pengawasan tapi seluruh yang yang terlibat di dalam baik pergaulan ataupun komunitas anak ini harus sama-sama kita melakukan pengawasan dan pencegahan bersama-sama terakhir mungkin pada perbincangan kali ini ibu apa yang ingin ibu sampaikan terutama kepada teman-teman yang masih di sekolah mungkin yang pernah merasa menjadi korban ataupun baru sadar sekarang ternyata menjadi pelaku dan sebagainya kepada guru-guru kepada orang tua dan seluruh tribuners yang menyaksikan jadi pesan saya kepalas suruh tribuners ya baik dulu dia yang pelaku maupun dia korban kalau bisa ya berikanlah edukasi ke teman-temannya atau kalau misalnya sudah ini bisa juga ke anak-anaknya jangan melakukan bully ke sesama teman kemudian yang pernah menjadi korban paling tidak pengalaman-pengalaman itu bisa mereka apa ya bisa mereka sharing kalau misalnya saya dulu juga korban bully tapi karena saya misalnya apa ya bisa bisa apa ya bisa menyelamatkan diri saya sendiri akhirnya saya bisa jadi begini bisa jadi misalnya jadi jadi pemimpin jadi apalah karena saya bisa mengelola sendiri berdiri dan melewati semua dengan tidak membuat lagi kasus-kasus yang sama artinya rasa kekecewaannya tidak dilampiaskan lagi ke orang lain tapi dia positif dia melakukan kerjaan positif akhirnya itu bisa mengangkat harkat dan martabatnya baik dirinya maupun keluarganya artinya kita boleh sampaikan kepada tribuners bahwa ketika kita menjadi korban bullying jangan terpuruk disitu saja paling tidak harus dia bangkit saya bisa ini saya bisa saya bisa jadi di otaknya itu melakukan saya bisa saya bisa melakukan tapi bukan melakukan melakukan kekerasan bullying kembali ya tapi saya bisa memperlihatkan orang-orang yang selama ini menganggap saya lemah menganggap saya saya selama ini tidak bisa apa-apa saya bisa apa-apa dan saya bisa mengangkat derajat saya mungkin melebihi orang yang melakukan bully ya betul artinya teman-teman harus buktikan bahwa saya bisa melakukan saya bisa lebih dari kamu misalnya itu kan dampaknya positif makanya kita selalu harus korban-korban bully itu kita harus katakan kamu jangan jangan pesimis tapi kamu tetap harus optimis melakukan sesuatu dan itu yang bisa kamu lakukan camkan di otakmu taruh di otakmu saya bisa melakukan dan saya bisa lebih dari kalian semua supaya ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya dan terakhir mungkin juga yang paling penting harus kita tekankan kepada teman-teman semua jangan takut untuk melaporkan ya betul sudah merasa tidak nyaman banget ya bu ya jadi melaporkan dan melapor menjadi pelapor dan pelopor dan pelopor ya jadi melaporkan dan menjadi pelopor juga ya untuk teman-teman itu pun menjadi tugas dan juga kehadiran forum anak menjadi salah satu pembantu dari hal tersebut baik bu terima kasih atas sharing-sharingnya pada hari ini semoga ini menjadi edukasi bagi teman-teman tribuners menjadi wawasan juga dan menjadi bagaimana mereka termotivasi untuk tetap melakukan hal-hal baik tetap berbaik dengan teman-temannya kemudian tidak lagi melakukan bullying dan pun kalau ada korban sudah tidak takut lagi untuk melapor karena sudah ada lembaga-lembaga di tingkat-tingkat sekolah bahkan tingkat-tingkat provinsi kabupaten yang sudah mewadahi teman-teman untuk merasa aman begitu ya bu baik terima kasih bu semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi untuk berbincang-bincang terkait kebaikan dan juga perlindungan perempuan dan anak misalnya dan sebagainya terima kasih terima kasih juga kepada tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal youtube dan facebook tribun timur mata lokal menjaga Indonesia saya ibu devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri terima kasih sampai jumpa ya 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 ya